Halo Sobat DIV, ketemu saya dengan Dr. Heru Sutanto Kuniawan. Saat ini saya akan membahas mengenai batu emperdu. Seringkali orang bertanya mengenai apa itu batu emperdu. Batu emperdu itu adalah suatu batu yang dibentuk atau terbentuk dari endapan cairan emperdu yang kemudian mengeras dan menjadi batu. Asumsinya seperti sebuah sungai yang kemudian terjadi pendangkalan karena lumpur yang terlalu banyak yang kemudian mengeras. Itu analoginya sama seperti batu emperdu. Batu emperdu adalah suatu bentukan endapan di dalam kantong emperdu maupun di dalam saluran utama dari emperdu. Yang paling sering adalah endapan atau bentukan batu di kantong emperdu. Tetapi apabila batu itu terjadi di dalam saluran utama emperdu itu sangat berbahaya sekali. Karena akan dapat menyebabkan sumbatan dan sehingga menyebabkan keracunan emperdu. Sekarang kita akan membahas mengenai batu emperdu yang lebih sering terjadi. Jadi seperti kita tahu tadi bahwa batu emperdu itu adalah suatu batu di dalam kantong emperdu yang terjadi karena endapan. Gejalanya apa aja sih? Gejala dari batu emperdu adalah suatu nyeri di abdomen terutama di ulu hati. Seringkali kita mengatakan ini adalah nyeri yang disebabkan oleh sakit mah. Tetapi hati-hati, sakit mah atau nyeri yang di ulu hati itu tidak hanya disebabkan oleh emper atau lambung. Tetapi juga bisa disebabkan oleh adanya batu emperdu yang menyebabkan sumbatan pada kantong emperdu itu. Dan menyebabkan nyeri itu utama. Nyeri pada perut bagian atas ini biasanya muncul ketika saat setelah makan. Biasanya setelah makan. Meskipun kadang-kadang tidak khas. Apabila nyeri itu disertai oleh demam, maka kita harus mulai waspada. Karena itu sudah mulai terjadi adanya infeksi pada kantong emperdu atau dinamakan kolestititis. Sekarang kita membahas gejala lain. Selain nyeri pada abdomen bagian atas atau perut bagian atas atau ulu hati, biasanya juga disertai dengan mual atau muntah. Ketika gejala-gejala tersebut itu muncul, dokter itu akan selalu memikirkan selain sakit lambung, dia juga akan memikirkan bahwa ini kemungkinan juga ada sakit batu emperdu. Dokter akan menyarankan akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau pemeriksaan CT scan, atau bahkan MRCP kalau lebih canggih. Di situ akan terlihat adanya suatu gambaran batu, baik di kantong emperdu, atau bisa juga terjadi di saluran utama emperdu atau common bell duck, bahasa Inggrisnya. Tidak selalu. Kapan dioperasi kalau begitu? Batu emperdu itu dioperasi apabila, satu, menyebabkan gejala atau nyeri. Yang kedua, apabila batu emperdu itu beresiko dapat menyebabkan sumbatan di saluran emperdu utama. Maka, pilihannya adalah dilakukan operasi. Batu yang kecil itu, kecil sekali kemungkinan menyebabkan sumbatan, maka biasanya akan diberikan obat-obatan untuk membantu melarukan emperdu. Meskipun dengan obat-obatan itu, resiko untuk kembalinya batu emperdu cukup besar. Jadi, sebagai kesimpulan, yang pertama, pilihan pengobatannya adalah satu konservatif atau dengan pengobatan biasa. Tapi, kemudian bisa terjadi kekabungan di kemudian hari. Yang kedua adalah dilakukan operasi pengangkatan batu emperdu, kantung emperdu maksud saya. Amang. Karena kantung emperdu itu fungsinya hanyalah untuk penampungan. Itu sama seperti tandon air di rumah. Kalau misalnya rumah itu sudah terhubung dengan pipa atau pump, kemudian kantungnya diangkat, selama pumpnya itu lancar, ya tetap lancar, tidak ada masalah. Itu analoginya. Resiko-resiko apa saja sih, kalau misalnya kita membiarkan batu emperdu itu ada di dalam, satu. Mulai dari yang paling ringan, tidak ada resiko. Tetapi, resiko yang cukup sering terjadi adalah batu emperdu itu bisa lompat masuk ke saluran emperdu utama yang menyebabkan buntu sehingga dapat terjadi keracunan yang tadi saya sebutkan adalah Iterus jaundis atau Obstructive jaundis. Yang berikutnya ada bisa menyebabkan kolilius. Apa itu? Batu lompat ke batu CBD atau saluran emperdu utama dan batu tersebut lompat menuju ke usus sehingga menyebabkan gangguan dari gerakan usus atau pasase usus sehingga menyebabkan usus itu tidak bergerak. Itu komplikasi yang paling parah. Tetapi itu sangat jalan terjadi. Komplikasi yang paling sering terjadi pada batu emperdu adalah infeksi dari saluran emperdu tersebut. Jadi ketika kita membiarkan batu itu ada di dalam, resiko infeksi selalu terjadi. Itu adalah resiko yang paling sering terjadi pada batu emperdu. Ketika resiko itu terjadi, maka itu cukup berbahaya. Itu harus segera ditangani. Dengan apa? Satu, harus dengan pembelian antibiotika, pembelian cairan, dan prosedur operasi atau pengangkatan kantung emperdu. Hal ini untuk mencegah infeksi yang lebih parah dan untuk mencegah komplikasi yang lebih parah seperti terjadi kuning atau ikhterus jandistab sebut. Dengan konservatif, selain obat, kita harus melakukan perubahan gaya hidup. Diet rendah lemak, mulai diet dengan kalori yang terkontrol, tidak boleh dehidrasi, sehingga harapannya tidak terjadi pengentalan dari cairan emperdu tersebut, sehingga rendapan atau sedimen dari cairan emperdu itu tidak terjadi, sehingga batu juga tidak terjadi. Itu filosofi dari konservatif. Semoga Sobat DRV tetap sehat selalu dan terus waspada, terus ikuti anjuran dokter, biasakan hidup sehat, cukup pilih asupan air atau hindari dehidrasi, sehingga kemungkinan batu-pedu dapat dikurangi. Sampai ketemu lagi dengan saya, Dr. Hedu Sutanto Guniawan, di channel DRV. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Hedu dengan subscribe channel Youtube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenal-kenal.